Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Hendra dan di video kali ini kita bukan membuat tutorial tapi kita akan memperlihatkan meja kerja saya yang saya pakai sehari-hari untuk kerja teman-teman ya karena banyak sekali permintaan ya abang tolong dong di review meja kerjanya kemudian spek komputernya dan juga alat yang saya pakai nah pertama disini teman-teman ya untuk yang paling inti adalah di bagian CPU nah disini saya gunakan CPU rakitan kemarin kita gunakan ada beberapa barang yang bekas kemudian ada juga yang baru termasuk baru itu RAM-nya kemudian kipasnya dan lain-lain nah motherboard-nya ini hasil reject teman-teman jadi harga yang mahal bisa mendapatkan harga yang murah untuk sementara kita pakai yang murah terlebih dahulu nah karena kita masih pemula jadi pelan-pelan kita upgrade-nya disini kita gunakan RAM-nya 8GB ya dengan 4x2 kemudian motherboard-nya merek apa lupa kemarin ya karena kemarin ya tinggal kita pasang-pasang lihat yang bagus kemudian PGA-nya masih standar dan untuk CPU-nya saya gunakan Core i3 ya masih generasi ke-2 kalau nggak salah tapi install akan kita upgrade ya pelan-pelan ya kemudian disini tentunya ya paling penting inilah oxygen-nya adalah WIP teman-teman jadi ini kalau WIP kita mati satu hari itu rasanya galau ya lalu kemudian disini saya pakai headset biasa ya untuk ya editing video kemudian untuk ngajar di salah satu pondok untuk live streaming menggunakan zoom dan sebagainya kemudian disini saya pakai monitor merek Samsung jadi disini ukurannya 22 inci dengan Full HD dan disini kita lihat teman-teman ya saya gunakan keyboard Rexus ini kemarin kita beli second juga jadi kita beli second disini harganya kemarin kalau nggak salah itu 175 jadi ada punya teman itu yang nggak dipakai jadi ditawarkan jadi kita beli ya sayang kan nggak dipakai ya dan masih bagus teman-teman kemarin masih lengkap masih berbungkus ya dan seperti biasa disini ada jam pengingat ya untuk kita kapan kita mulai berhenti kerja dan kapan waktu sholatnya jadi kita harus pasang alarm seperti ini oke disini lalu kemudian ya nah disini saya gunakan pentap teman-teman disini saya gunakan pentap merek Wacom ya disini pemberian dari senior saya yang ada di Pontianak jadi selama saya belajar desain di tahun 2015 kemarin ikut 99 desain dan sampai sekarang ya Alhamdulillah ini kasih warisan dari senior kita ini mereknya Bambo Pen CTL 470 kalau nggak salah ini nggak ada di Indonesia teman-teman ya ini beli langsung kalau nggak salah langsung di Jepang atau gimana ya jangan lupa ya karena tinggal tahu pakai udah selesai nah disini pennya sudah kita ganti penipnya kemudian disini saya gunakan nah disini menariknya disini ada barang bekas ya ini bekas tripod dan nggak dipakai rusak kemarin ternyata pas untuk menyimpan pentap kita disini fullpennya nah ini pas banget untuk nyimpannya disini ya oke seperti ini kemudian disini kita pakai mouse vertical nah ini mouse vertical kalau di Indonesia ini harganya sekitar 200 ribuan ya hampir 300 ribuan tapi karena kita beli di luar negeri dapat harga separoh teman-teman ya dan ini dikirim langsung dari Cina merknya apa lupa ini ya nah seperti ini nah kenapa saya pakai mouse seperti ini pertama teman-teman ya tangan kita gerakan secara natural ini seperti ini seperti kita ngegas motor jadi nggak begal kalau kita gunakan mouse seperti biasa seperti ini wah ini pergelangan ini sakit teman-teman ya apalagi kalau kita membuat ilustrasi dan sebagainya jadi kalau kita gunakan mouse ini ya pergerakannya enak seperti ini nah jadi nggak capek, nggak begal dan alasan kedua saya pakai mouse vertical ini karena saya gunakan pentap seperti ini kan gerakannya nih sama ketika kita pindah ke mouse gerakannya sama nah jadi tidak tidak lagi janggal ketika kita gunakan seperti ini kemudian kita balik ke tangan seperti ini nah ini membuat tangan ini pegal ya kalau kita membuat logo 5 atau sampai 6 logo dalam 1 hari itu pegal sekali ya jadi kemarin sempat sakit juga ya nggak desain libur sampai 1 hari sempat diurut juga ya seperti kerja keras ya lalu kemudian disini saya gunakan mikrofon ya merknya juga lupa ini apa ya jadi disini untuk record untuk memberikan jadi untuk membuat tutorial sehari-hari saya pakai ini ya awalnya saya gunakan pakai Boya M1 kemudian kita gunakan bracket seperti ini nah ya ini tampilannya dari jauh dan seperti biasa saya gunakan kursi biasa teman-teman nah disini saya gunakan kursi plastik ya untuk duduk seperti ini lalu kemudian disini saya gunakan ada tab apa nih tab studio ya jadi ini adalah soundcard nya dan ini nggak lagi saya pakai karena udah sepertinya error ya jadi nggak saya pakai dan disini saya pakai TP-Link nah untuk lampu saya gunakan seperti ini dan saya gunakan kalau saya gunakan gunakan OS saya gunakan OS Linux teman-teman ya dengan langit ke-7 OS jadi langit ke-7 OS itu sebuah karya anak bangsa jadi perlu kita restarikan untuk kita mendesain oke ini enak banget teman-teman ya MOS nya ya seperti ini jadi recommended lah buat teman-teman jadi tim kita udah pada gincer MOS ini juga untuk berpindah ke yang lebih enak ya karena ini saran-saran dari senior kita juga ya ya teman-teman ya mungkin sampai disini dulu video kali ini ya semoga bisa menginspirasi dan menjawab pertanyaan teman-teman ya kalau misalnya kurang post dengan unboxingnya ya wajar lah ya karena gak punya bakat untuk unboxing baiklah teman-teman ya saya Hendra mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati